Ya, Halo, semuanya kembali lagi di channel saya, Beko Sword Begabasi, kali ini Saya akan membahas tentang Call of Duty mengenai loadout-nya dari senjata Bagian dari perk-nya, teman-teman Jadi, banyak orang yang memakai perk itu salah Atau bisa dibilang tidak sesuai dengan senjatanya, teman-teman Jadi, mungkin bagi kalian yang tidak tahu mengenai perk Saya akan menjelaskan perk yang pertama itu yang merah dulu, ya, teman-teman Dan, perk yang merah ini terdiri dari 6 Apa saja itu? Yang pertama itu adalah Agil, Fast Recover, Resistant, Flag Jacket, Stankwater, dan Lightweight Nah, saya akan membahas ini di bagian ini dulu, ya, teman-teman Agil Nah, untuk bagian Agil ini, dia untuk menyekop lebih cepat, teman-teman Jadi, maksudnya lebih mengeker, lebih cepat Seperti kalian tembak, langsung tembak ini dengan Dan, di kanan langsung lebih cepat dibandingkan perk lainnya, teman-teman Ini cocok bagus untuk senjata yang Istilahnya senjata yang berat, teman-teman Yang biasanya kan kalau senjata yang berat itu Untuk mengekirnya itu pasti lama Karena itu kita harus mengekirnya sambil dicepat, teman-teman Nah, ini juga cocok bagus untuk yang kalian tipe rusher juga Jadi, ketika kalian ketemu, langsung mengekir lebih cepat Jadi, dibanding Jadi, sebetulnya Anda bisa lebih cepat mengekir dibanding musuh Jadi, kemungkinan Anda bisa untuk Ngebunguh lebih duluan dibanding musuh Anda Jadi, bagian perk yang namanya tadi apa Apa gitu ya, sprint yang pakai ini Perk ini, jadi larinya lebih kencang Jadi, ini bagus banget untuk bagi kalian tipenya rusher Tidak cepat kencang, makin kencang Jadi, supaya kalian bisa menghindar ketika ada musuh Lari lebih kencang Jadi, ketika musuh nembak, kita malah lebih susah untuk menembaknya Karena, dengan pencangan juta Ini cocok banget untuk kalian tipenya rusher Jadi, kalian bisa ngejok, ngejok atau bisa dihilang motor-muter sambil Ngedeketin musuh Jadi, musuh kemungkinan besar akan susah menghit Anda Karena, tidak mudahnya untuk menembak Karena, adanya prop ini Jadi, ketika kita lagi jalan Kita biasanya lebih kencang dikit Biasanya jalannya itu tidak secewa ini Ini bagus banget untuk orang lain-orang yang lagi terkasih ketemu musuh gitu ya, teman-teman Jadi, sekali tembak ketemu Kalau tidak ketemu itu Kita sambil jalan pun kemungkinan akan bisa lebih menang ya, teman-teman Dan Ini cocok banget bagi yang kalian ya, tipenya adalah shotgun Atau, mungkin tipe sambil ini juga apa Ngeket juga Dia ketika jalan itu lebih cepat Atau bisa dibilang Lebih kencang Jadi, ketika musuh mau nembak dong Kemungkinan untuk menghindar Teluruh beberapa Lebih dimudahkan ya, teman-teman Atau bisa dicrocing juga lebih kencang Nah, untuk sekarang kita Kita akan menampilkan 3 part lagi, teman-teman Mohon maaf jika tidak ada gameplaynya Karena ini kita bisa menjelaskan secara singkat dan jelas Jadi, yang kita belum bahas adalah fast recover Jadi, untuk fast recover ini Kita tuh Harus terkena hit dari musuh Supaya Part ini akan bekerja dengan baik Dan bisa dijelaskan bahwa fast recover Meningkatkan kecepatan homonya hape sebesar 35% Jadi, ketika kita terkena serangan Terus kita diem dan nyumput Nah, maka Lama-kelamaan Darah kalian akan nang-ovo dengan begitu Cepat dibanding biasanya, teman-teman Nah, terus kita Sekarang bagian Persisten Persisten ini kita sudah jelaskan ya Bahwa Misalnya adalah Skolstrik Jadi, kalau kalian tidak tahu Skolstrik Skolstrik itu adalah skill spesial Kalau UAV Killedron Atau Missile Apa itu Atau Helicopter pokoknya itu Hit progress Ini bisa melakukan bahwa Progress skolstrik Tidak akan di-reset ketika mati Akan tetapi Biaya ke skolstrik Menjadi 2-3 lipat Berarti Kita bisa misalkan bahwa Seandainya kita UAV itu memiliki 300 poin Untuk mendapatkan poin Kita tuh harus nge-kill Kalau kita udah nge-kill Kita bisa menyalakan Mengaktifkan skolstrik Akan tetapi Karena dipakai Persisten ini Walaupun kita mati Skolstrik Skolstrik Karyat itu tidak akan Terkurangin Tapi Malah menambah Poin dari UAV Ke 100 skolstrik Dari 300 Jadi 600 Terakhir adalah Flag Jacket Flag Damage dari ledakan Dikorangi 1935 Jadi ini bagus Untuk pemakannya Ketika musuhnya itu Ada Basoka Terus ada Itu Senjata ultimate Dari Ini teman-teman Ultimate dari ini Dan senggata Specialnya Dari skier Yang ini Namanya War Machine War Machine Paling bagus itu Untuk Meng-counter Meng-counter Dengan Perk yang Flag Jacket Jadi kita Sekalinya Kena ledakan Kemungkinan Mungkinan Tidak akan Langsung Sekali mati Mungkin Kita Menjadi Skaret Blower Memang Damage Ledakan Tutup Sakit Oke Oke Ya Sampai Situ Dulu Aje Teman-teman Mengenai Perk Perk Atau bisa Dilang Ya Keb Batch Untuk Penggunaan Dalam Match Jadi Video Selanjutnya Mungkin Saya akan Jelaskan Perbandingan Untuk Bagus Bagian Mana Tim Death Match Domination Dan Search And Destroy Atau bisa Bilang Bom Nanti Akan Saya Jelaskan Apa Yang Terbaik Ketika Kita Memakai Perk Ini Dan Berkombo Dengan Senjata Senjatanya Oke Teman-teman Jangan lupa Untuk Subscribe Like Share Apapun Itu Membantu Banget Membapakan Aku Jika Masih Ada Bersalah Di Kasih Saran Untuk Komen Sampai Jumpa Di Video Lain Oke Bye Bye